Terus sekarang pandemi tuh makin banyak banget yang minta untuk bimbingan penulis Karena dulu kan kalau tetap buka ya paling bisa sejabotabek aja ya gitu Kalau sekarang banyak banget muridku tuh yang dari Ambon, dari Papua, Manado, Makassar, Medan Daerah-daerah Jawa yang jauh-jauh tuh kayak Jogja, Sleman, terus Gerobokan yang kayak gitu-gitu Mas Madura ada Nama sekolahnya? Kalau misalnya yang di kreatif industri namanya Kiwa Kreatif Industry Writing Academy Ada Instagram ya? Ada, ada, ada peserta tiket Nah ada Instagramnya Mas Kreatif Industry Lalu kalau aku mengajar yang pribadi aku biasanya aku private aja gitu Kalau private bener-bener aku cuma sama dia doang gitu Jadi bener-bener bimbingan private Kalau yang Kiwa itu satu kelas kita bisa sampai 30-an Kayak gitu Dan kadang juga apa kayak aku jadi pembicara-pembicara webinar juga Mas gitu Kayak kemarin Mbak Asmana dia juga minta aku jadi pembicara di komunitas dia kan yang ada komunitas pembaca itu sampai pesertanya hampir 400 orang bayangin aku sampai kaget banget Ya sebanyak itu gitu Jadi ya gitu dia seru aja gitu Karena aku tuh selalu suka untuk sharing yang mengenai passion ya Sampai kemudahan mereka menjadikan itu profesi kayak aku Tadi kita cerita tentang film Yang sinetron gimana cerita? Apa aja? Ya kalau sinetron itu kayak udah ratusan deh Ya sinetron itu ada disini ada setan dulu Kenapa harus Inul? Itu Kenapa harus Inul adalah sinetron pertama aku Itu tahun 2003 jaman fenomenal Inul ngebor Dulu kan visi Kayaknya ada Irgi juga ya disitu ya? Iya bener-bener Jajah takut juga tuh Irgi Kalau ada konten Irgi seburunya Irgi juga ngebahas itu Iya-iya betul-betul Jadi ada Kenapa harus Inul disini ada setan Inikah rasanya Dulu tuh masih mingguan mas Terus ada istri untuk suamiku Dulu nge-hits banget tuh istri untuk suamiku Istri untuk suamiku Yang ceritanya tuh Jadi dia istri gak bisa hamil Terus sama ininya suaminya suruh kawin lagi gitu-gitu deh Biasalah mak-mak lah gitu kan Memang aku family drama dan remaja sih aku Jadi ada buku harian Mbak Im Cerita SMA Cinta SMU Terus apa namanya Mulai love in Paris Arti sahabat gitu-gitu banyak sih mas Terakhir aku nulis sekitar dua tahun yang lalu sinetron Itu sinetron Dewi Dewi sama Maura judulnya gitu Cuman jujur aja saat ini aku merasa enerjiku udah gak bisa di sinetron sih mas Karena kalau di sinetron akan habis udah cuman buat sinetron Gitu Sementara kan sekarang tanggung jawabku juga ada di penerbitan dan akademiku ya Jadi dia di kreatif industri Makanya aku merasa Udah deh sekarang aku hanya fokus di movie dan series OTT aja Kayak gitu Jadi kayak yang di Netflix, WTV, Disney yang kayak gitu-gitu Gitu mas Yang lagi proses apa sekarang? Yang lagi proses ini Ada serial di video.com Judulnya Love is a Story Nanti kira-kira Aku belum tau sih ya Karena lagi PPKM Jadi banyak yang ke pending nih gitu Terus film juga selain yang aku sebutin kemas tadi Wedding Proposal Wedding Proposal udah tayang Notebook yang mau tayang Itu settingnya di Sumba Dan itu ceritanya juga keren banget Kebetulan kalau cerita aku tuh suka disupport sama produserku Pak Subdev Singh namanya Iya Dulu beliau di screenplay film Terus sekarang di screen media Gitu Dia buka sini di screen media Nah jadi Oh setelah itu ada mas Bagus banget Ntar kamu harus nonton ya Aku kasih tau Judulnya The Lost Letter Itu yang main Donnie Damara Sama si Marcia Timothy Pokoknya keren banget deh Itu family drama Pure family drama Bagus banget Kayak gitu Nah ini yang lain semua juga lagi on progress sih Mas aku lagi cukup banyak juga on progress gitu Dan kayaknya Tisa spesialis Love Story ya Hah itu dia Padahal aku tuh passionnya horror Passion horror reziknya Lost Story Iya Apa gak pengen yang 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 Pembunuhan Apa-apa-apa gitu Aduh kepengen mas Kepengen banget Cuman Memang saat ini kan aku Eksklusif di screen media film Kebetulan Produserku Pak Subdev itu Kurang suka Yang berbau horror Yang kayak gitu-gitu Dia kurang suka Jadi yaudahlah Mungkin Nah tapi aku lagi bikin Nyapin novel-novel horror mas Jadi aku menarikan passionku ke novel Kan percuma punya penerbitan Kita gak bikin kan Iya Jadi aku lagi bikin sih mas Kayak Jadi ada satu brand Aku ke Sorry aku jadi lupa Urban Mystery Namanya Namanya tuh adalah Urban Mystery Jadi tiap buku beda-beda mas Misalnya ada yang judul Pocong Kuntilanak Malam Jumat Keliwon Sinden Yang kayak gitu-gitu Karena aku mengambil Hantunya harus Hantu tradisional Indonesia Hantu apakah tradisional Tetep dong Kita kan cinta Produk dalam negeri Even hantu pun harus dalam negeri Ya kan Kadang-kadang pakai songket Pakai etnik mereka Enggak Karena gini Kalau setan tradisional Indonesia Itu juga lebih serem aja Menurut aku klasik kan Sundel bolong Kutil anak Pocong Sustar ngesot Sudah the best Menurut aku sih Sudah the best The best Setan sih The best Dibandingin Dracula gitu ya Iya Itu lah klasik sekali Benar-benar Ya better kalau produk Indonesia aja Banyak yang nyeremin Ngapain kita ambil produk luar Kan gitu kan Dengar-dengar Hantu tradisional Nah itu dia Hantu juga harus Pet-in Indonesia loh Iya loh Benar loh Baru kepikiran loh Ternyata ada Ada Dan mereka Iya betul Iya 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 Pokoknya lebih horor Tradisional tadi Oh banget Mas serem Karena aku pada saat Bikin suspend pun Kayak bisa bikin Lebih merinding gitu Kayak misalnya Cukup misalnya Dengan gak usah penampakan pun Ada kata-kata yang kayak Mas Liat kepalaku Dimana gak Mas Itu kan udah serem ya Bo Coba kayak misalnya Mas Henry kan Suatu malem Mas Henry misalnya Beli sate Terus tiba-tiba Ini kok satenya Ini sih agak basis Sate apaan Iya mas Ini sate hati alen Apaan tuh Mati kemarin Nah itulah Keunggulan hantu-hantu Made in Indonesia Ternyata hantu-hantu juga Lebih creepy gitu Intah produk dalam negeri dia Iya Terus untuk planning ke depan Planning ke depan Jujur belum mikirin planning Karena memang Ini lagi Banyak banget Kayaknya Apa ya Untungnya program-program Itu pada jalan kan Mas Itu kan Program pada jalan Dan Project-project juga Nambah terus Gak ada berhentinya Nih thank God Jadi Kalau Cuman aku ada Aku tuh ada Apa ya Impian lah Pokoknya nanti Kalau udah Mungkin 5 tahun dari sekarang Aku tuh kepengen Banyak stay di Bali Karena dari tahun kemarin Semenjak pandemi tuh Aku sering stay di Bali Mas Sampai 2 bulan Sebulan Iya Karena kita orang kreatif tuh Kayaknya kalau di Bali tuh Wah kayaknya Vibesnya tuh mendukung ya Gitu kan Nah itu Aku kepengen Punya cita-cita Impian Pengen buka Kayak semacam Warung makan Sama partnerku Namanya Warung penulis Gitu Jadi Tempat nongkrong Yang Wifi-nya bagus Vibesnya bagus Bisa buat Orang-orang yang kerja Yang suka nulis Apapun lah Gitu ya Tolokan di mana-mana Buat laptopnya Bener Dan disitu Kita mau ada Toko buku Di warung penulis itu Gitu Terangat Tapi keren Iya Kita mau di toko buku Mas Terus kayak Menunya pun Ya menu-menu Sederhana lah Tau lah Yang kalau Yang kalau orang Begadang Nulis atau kerja Tuh Ya makannya itu Gitu kan Kayak Paling kayak Nasi goreng Apa ya kan Di nomor Stand fries Paling Standart sih Tapi keren Keren Ya mudah-mudahan Ya sederhana Tapi kayak Asik aja Gitu kan Penulis punya Tempat nongkrong Di Bali Asik aja Kopi-kopi Itu udah pasti Kopi-kopi Itu udah pasti Dan konsepnya Mungkin kayak warung Tapi juga ada Bantal-bantal Duduk di lantai Mereka Bener 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 Dan tetap harus ada Kayak semacam Entah pemandangan Sawah Atau Kayak apa ya Mungkin kayak kolam ikan Atau apalah Yang seger-seger Harus ada kayak gitu Gitu Jadi ada indoor-outdoor Aduh Hayalan tuh indah ya Nek Saya juga Cintanya pengen di Bali Sekarang udah Ya hampir tua Mungkin Belum mas Belum Tenang aja Jiwaku memang Lebih ke jiwa Di belakang layar Bukan jiwa Yang tampil Kayak begini Paling kalau misalnya Dulu Aku tuh pengen banget Jadi penyiar radio Karena aku cerewet Gitu aja Tapi kalau untuk tampil Gini aku kayak Ngerasa Aduh gak ah Beban ah Males ah Capek ah Gitu Dengan-dengan Tisa yang lincah Begini Gak pengen coba Main film juga Eh gak ah Males Ngapain Udah telat mas Aku sudah terlewat Sekian puluh kilogram Untuk main film Kayaknya Untuk butang film Gak ada patasan Berat badan deh Eh mas Tau gak sih Jadi dulu itu Jaman aku kuliah Kuliah apa SMA ya Kayak kuliah deh Aku tuh pernah jadi Figuran upang lewat Literally Figuran upang lewat Di sinetron Dulu tuh sinetronnya Ekstras-ekstras Gak jelas gitu lah ya Aduh pokoknya Bukan gak jelas lagi Kita Send by dari Subuh Dari jam setengah Neman Terus kadang Kayak baru Ditek suruh jalan Cuman lewat depan kamera Itu bisa Jam-jam setelah makan Jam setengah tiga Terus kita sampai tengah malam Di lokasi Dengan bayaran Rp50.000 Tuh Lucu kan Kayak begitu Cuman dulu kan Aku tuh kayak Masih seksi gitu deh Jadi SMA Jadi aku Aku biasa Disuruh lewatnya tuh Kayak pas di depan kameranya gitu Ceritanya Terus kayak bangga bang Bangga banget Pas aku nonton sinetron Ngasih liat dong Ke tetangga-tetangga Kan kayak Tuh-tuh-tuh aku Tuh-tuh aku Ada cuman lewat Di kawasan Periuk masih? Gak ada dialog Kenapa? Dan masih di kawasan Periuk? Aku gak kos Memang rumah orang tuaku Di Tanjung Periuk dulu Gitu Semenyak nikah Baru aku Pindah ke kota wisata Dulu tuh bagi aku Tinggal di kota wisata Adalah Impian yang halu-halu Mau tidur Gak mungkin gitu kan Tapi ya itulah Mindset Ya kan Mindset yakin aja Bahwa doa Terjadilah Gitu deh Usaha dan yakin Iya Betul Udah panjang cerita Pengen denger Siapa idolanya Untuk penulis? Wow Idola aku adalah Agatha Christie Mario Puzo Stephen King Kalau Indonesia itu Ada namanya Smart BB Wah Itu tuh idola aku Banget-banget kebangetan Parah Dan Agatha Christie Udah Udah Idola sejuta umat Dia juga Wah gila-gila Nah jadi aku tuh Kemarin aku Jujur Tempat nonton film Judulnya Midnight in Paris Jadi ceritanya Si tokoh ini adalah penulis Dia tiba-tiba Dapet magic Setiap tengah malam Dia dijemput Mobil kuno Dan dia bisa ketemu Kayak Hemingway Pokoknya Ininya dia lah Apa Idola-idolanya dia Gitu kan Nah aku tuh jadi kayak Halu berharap banget Aduh coba terjadi sama aku ya Terus aku bisa Hangout sama Agatha Christie Mario Puzo Aku bakal seneng banget Aku suka banget sama mereka sih Mas Karena itu tadi Aku sebenernya Passion aku adalah di horror Di misteri Dan thriller Gitu Iya Rezekinya di romance Ya udah lah ya Iya Halunya kesampaian juga di romance lah Iya betul 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 Nah ngomong-ngomong Pahargaan nih Kebayang gak sih Sebelum itu akan Wah Gue akan Akan meledak nih Di judul ini Enggak tuh Enggak Beneran Enggak ada kebayang Karena Motivasi aku juga simple sih Aku cuman kepengen Karena mamaku tuh gila nonton Ya apa yang mamaku tonton itu punya aku Gitu loh Kayak ngeliat Wah gimana ya reaksi dia Bangganya dia Happynya dia Kayak gitu kan Nah uji Tuhan itu sudah tercapai Aku udah bahagia banget Jadi yang lainnya aku anggap bonus Gitu Cuman sekarang memang Menulis itu adalah Ini ya Apa namanya mas Menulis itu memang Ini ya Pendapatan aku ya Cara aku untuk menghidupi Keluarga aku Kan aku single parents kan Jadi Bener-bener kehidupan aku Aku ya Bisa bergantung dari menulis Untungnya Gitu Nah berarti sekarang laptop 24 jam di tangan Laptop tuh ya Ya udah Hampir 24 jam Aku langsung ngelirik Merasa bersalah Iya dong Kalau penulis pasti begitu Karena Dan laptop aku itu udah Dua kali nyaris hilang Dan bener-bener bisa balik lagi ke tangan aku Jadi kayak Udah lah ya Gitu kan Maksudnya gimana Jadi aku pernah nih Waktu itu di sebuah mall besar Aku tuh lagi ngambil ATM Karena aku abis meeting Jadi kayak aku cuman Neteng-neteng laptop Bodohnya aku Aku taruh di atas ATM-nya dong Karena aku ribet Aku ribet ngambil duit sambil teleponan ceritanya Begitu aku pergi Aku pergi aja Aku lupa Tapi aku baru kayak Baru mungkin Mungkin 15 langkah Aku balik lagi Udah gak ada dong Itu laptop Wah panik banget Aku lapor tersekuritinya Terus dari kantor screenplay Waktu itu juga dibantuin Dibikinin surat Supaya minta tolong Itu laptop Dilacak Karena banyak banget Dokumen-dokumen Program tayangan Punya SCTV kan Itu Jadi yaudah Puji Tuhan Besoknya dapet Jadi orangnya itu Yang ngambil Salah satu Karyawan disitu Ternyata yang pas mau pulang Lewat Ngeliat aku Laptop Jadi pas kita ngeliat CCTV Itu keliatan banget Mas Aku keluar Dia masuk Jadi aku kayak Oh my god Laptop gue Gitu kan Dan orang itu Memang kayaknya Niat tabur Karena dia Dilacak Sampai ke Daerah Jawa Barat Itu Timnya itu Udah balik lagi Yang kedua Biasa Kira-kira Belum ada setahun kemudian Aku lagi makan Aku pergi Pergi aja Laptopnya gak aku bawa Masih ada di atas meja Untungnya itu Restoran Yang ya Restoran bagus Gitu ya Di mal yang Eksklusif Jadi Aku langsung Dikejar kan Bamba ini Laptopnya Gitu Jadi kayak Oh my god Aku gak ada Kapok-kapoknya Iya padahal itu kan Semua bahan Di situ pastinya Iya Itu Ya laptop itu Sama pentingnya Dengan Dengan nyawa Dan dengan keluarga Aku juga Karena itu yang Menghidupi aku Kan gitu loh Bisa Bisa beli laptop Baru Tapi masalahnya kan Data yang ada Di situ kan Kita gak bisa Create lagi Benar Benar Gitu Udah kayak Handphone Atau kebutuhannya Dompet Kala penting Iya Benar-benar Banget Benar-banget Ya begitulah Mas Terus Untuk Kerjasama Dengan TV Untuk sinetron Kerjasama Dengan PH Untuk film Pernah Pernah nemuin Kendala-kendala Ya paling Kendala itu Hanya gini Kalau sinetron Itu kan Kendalanya Kita harus Memenuhi rating Ya mas Ya SC Nielsen Itu kan Paling itu aja Jadi kadang Konten yang kita pikir Udah bagus Tapi kok Di rating gak jalan Itu aja Kalau sinetron Belum lagi Karena tayang Tiap hari Jadi ya Benar-benar Kita harus Kejar target Banget Kadang Harus revisi Gara-gara pemain sakit Misalnya Atau berhalangan Atau Setting Misalnya tiba-tiba Lokasi gak bisa disitu Harus revisi Sementara yaudah Revisinya pagi ini Buat tayang Ntar sore Kayak gitu Itu kalau sinetron Nah kalau movie Sama OTT Gimana mas Tripping kejar-kejaran Begitu Kejar-kejaran banget Karena kan tiap hari kan Setiap hari Gitu Nah kalau misalnya Film Movie Sama series di OTT Jauh lebih enak mas Karena kita udah punya target Dan Apa ya Kalau Namanya kita Kerja setiap hari itu Kan kadang kita gak sempet Untuk Refresh ya Refresh otak kan Jadi Ya makin lama aku merasa Aduh kok makin Menurun ya Gak ada sesuatu yang gimana Gitu Beda kalau series OTT Dari awal kita udah jelas Cuman 8 episode Atau 10 episode Jadi kita bisa benar-benar All out Kayak gitu Dan angka-angkanya pun Di film pasti lebih Wow lah ya Dibandingnya sinetron Cuman kalau sinetron kan Karena setiap hari ya Jadi ya Ya lebih numpuk kan Gitu Kalau duit sih jujur Duit itu sinetron tetap Paling menang Kalau duit ya mas ya Karena kalau movie Kalau movie kan Walaupun Gede Tapi ya sekali itu doang Gitu kan Terus Series OTT Ya cuman terbatas 8-10 episode Kayak gitu Cuman aku sekarang Memilih untuk Aku kepengen Bekerja dan menulis Dengan bahagia Itu aja Jadi aku gak mau Gak mau Apa ya Gak mau dikendalikan oleh Stress Karena kalau kita Ui industri TV Udah pasti stressnya tinggi Kayak gitu Dari hasil sinetron Dan film Pernah ketemu judul Yang tidak puas Dengan hasil Atau mungkin apa Banyak sih Banyak sih mas Karena gini Kalau film Tergantung ini ya mas ya Kalau film sih Enggak biasanya Karena dia film itu Pasuk Dev itu Orang yang sangat Sangat concern Sama skenario Jadi beliau Bener-bener Apa yang kita finalin Mau sampai draft 19 Hayu yang penting Itu bener-bener Gak boleh diapapain Nanti di Dieksekusi sutradara Gitu Karena Kita udah mikirin Editingnya Passingnya Itu udah kita pikirin Tuh mas Di skenario nya Cuman yang aku sering kecewa Ya biasalah Kayak sinetron FTV Itu biasanya Karena kan Itu sebenernya juga Bukan kesalahan Dari kru Atau sutradara Tapi memang Dari waktu syutingnya Kan gitu Maksudnya waktu syuting Itu kan terbatas ya Jadi yaudah Kadang ada adegan Yang mungkin Tidak maksimal Itu aja sih Sebenernya Gitu Keren ya Terus kalau untuk Film-film tadi Selain dari Tidak puas dengan hasil Apa pernah ketemu Tidak puas dengan angka-angka? Kalau angka sih Memang dari awal kan Harusnya memang kita udah deal ya Jadi kadang Walaupun Agak kurang puas Tapi kadang aku deal Karena memang misalnya Orangnya kayak Udah lah Tis Maksudnya aku udah kena lama Gitu ya Produsernya aku udah pernah Kena lama Terus kayak Udah lah Udah lah Apa Inilah Nanti kan abisnya ada Project lain Jadi aku Oh yaudah Kayak begitu Cuman gini mas Kadang Dulu tuh sering banget Pengalaman aku ya Nulis untuk PH-PH yang baru Yang hanya bermodalkan investor Nah itu Aduh berapa kali Yang duit gak dibayarin Duit gak dibayarin Dibawa kabur Cuman dibayar separoh Yang kayak gitu sih Jadi lebih Lebih kekecewa Karena mereka Tidak Menyelesaikan Kewajiban mereka Aja gitu Apalagi ada yang Sampai bawa kabur Gitu loh Maksudnya pernah Nemuin juga Project Thank You ya Oh sering 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 banget Sering Sering banget Apalagi dulu kan Kadang kayak Ada temen Bawa temen Kayak gitu Temen bawa temen Itu bahaya banget Makanya sekarang aku Udah kapok Udah gak mau lagi Udah bener-bener Pokoknya ya Udah nulis ya Yang bener-bener Yang PH besar Dan profesional Ini aja Gitu Ya gitu mas Ngomong-ngomong nulis tadi Itu kan dinovelkan Ada juga yang film dulu Baru dinovelkan Atau sebaliknya Betul Satu novel itu Satu cetaknya Berapa kopi? Kalau dulu tuh Yang paling besar London Love Story London Love Story itu Sampai Aku lupa tepatnya ya Cuman Dia harusnya kan Kalau misalnya Orang nyetak pertama itu 3000 kopi dulu tuh Standarnya London Love Story itu Cetakan pertama itu Sampai pernah yang 50 ribu kopi Dalam waktu Tiga bulan Habis Gila gitu loh Segila itu gitu dulu Gitu kan Nah terus Habis itu Kayak kita nambah lagi Kita bikin Cetakan kedua Cetakan ulang lagi Kayak gitu sih Tapi kalau sekarang Memang jujur Agak menurun ya Makanya sekarang Sistem penjualan Aku selain Masuk ke Gramedia Gunung Agung Yaitu kita lewat Ini mas Toko buku online Kita banyakin Toko buku online Kayak gitu Jadi kalau Toko buku online itu Biasanya mereka Open PO Gitu mas Jadi kita misalnya Memang Karena untungnya Percetakan itu Memang udah Kerjasama ya Dengan penerbitan kita Jadi yaudah Mau cetak Berapapun Mau cuman 10, 10, 20 Mau 50 Gak sampai 100 Mereka Gak ada masalah Kayak gitu Karena kan mereka Menghitungnya akumulatif kan Oke oke Dengan sekarang Zaman digital nih Kadang-kadang Menafil tidak fisik kan Kadang-kadang Mereka juga bisa Benar Nah gimana dengan bisa Aku dulu pernah mas Diibukin gitu Pernah ya Cuman karena gini Jujur aku ini kan Orangnya sangat Konvensional ya Mengenai buku Karena dulu aku Berangkat dari Memang aku penggila buku Dari awal gitu kan Jadi Sampai sekarang Aku tuh tetap Kalau ada orang Istilahnya tuh Bibliofil Jadi bibliofil tuh Orang yang harus Punya buku Koleksi buku fisik gitu kan Iya betul Jadi aku E-book itu Hanya waktu itu Kerjasama Sekian periode Terus aku gak lanjutin lagi Karena memang Aku memang Targetnya adalah Buku fisik Karena bagi aku Seenak-enaknya Orang nonton Dengan Eh sorry Seenak-enaknya orang Baca by digital Tapi ternyata Banyak juga orang Yang masih sama Konvensionalnya Yang harus megang buku Itu lebih nikmat Kayak mereka bisa foto Masukin Instagram Gitu kan Sambil kopi-kopi Misalnya mereka sambil Liburan Kemana ke Maldives Gitu Mereka foto bukunya Yang kayak gitu-gitu Jadi aku tetap Sekarang lebih concern Ke buku fisik Di situ Harusnya kita Ngobrol ini Ada tiga orang Loh Tisa Lagi ada mantan Tadi Soalnya pasti Dengan Tisa Love Story Mulu Di novelnya Pasti banyak Cita romantis Di balik itu Tenang Dia Dia masih Stalkerin Ekeko Nanti kalau Aku post Youtube-nya Dia juga pasti Nonton Kan lumayan Kalau ada si mantan Kita korek Tentang kisah romantisnya Aduh Jangan Jengong Jengong ya Seru banget Seru banget Oke Makasih ngobrolnya Sehat terus Berkarya terus Terima kasih Mas Henry Aku thank you banget Udah diundang buat sharing Seru banget Bisa ngobrol-ngobrol Mudah-mudahan Sukses Makin sukses Youtube-nya ya Amin Yang penting Sehat-sehat terus Sehat terus Dan makin romantis Pastinya Amin Siap Thank you Mas Sarangin Thank you Sampai jumpa 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 Terima kasih.